Al-Fatiha 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 Disitu binatang buas Memang merajak rela Seringkali menggali kuburan Gak boleh diperlu Au hadami Seirin Atau Dirobohkan Seir, banjir Disitu memang tempat Berjalan Arus air yang sangat Deras Disitu tempat Berjalan arus air yang sangat deras Sehingga Kalau umpama gak diperlu Dia bakalan Kebawa, kegusur, kegali Kerobohan Sama banjir Maka Mone itu diperlu Dibangun Mone Pokoknya Selagi masih ada hajat Boleh Tapi kalau gak ada hajat Ya gak boleh Jadi, bila hajatin Kuriha Nah, kemudian Nah, kemudian Itu hukumnya makru Itu hukumnya makru aja Dulu sering orang Nguburin di tanah pribadi Dulu Sekarang gak Dilarang pemerintah Di sini Di daerah Kita Jakarta Mungkin kalau Masih di daerah-daerah Di pelosok-pelosok Masih banyak Orang Menguburkan di tanah pribadi Bagaimana Bagaimana kalau Tanahnya itu Wakab Atau Atau Milik umum Fainkana Bina'u Nafsil Qabri Bigoiri Hajatin Mimamara Fainkana Maka jika adalah Bina'u Nafsil Qabri Bangunan Diri Kubur itu Bigoiri Hajatin Dengan tanpa hajat Mimamara Daripada apa Yang telah lalu Tanpa hajat Bangunan itu Daripada apa Yang telah lalu Yang tadi Apa Seperti Takut Digali orang Atau Ini namanya hajat Hajatnya Atau Digali Bilatang buas Atau Dirombohkan Banjir Atau Na'wi Kubatin Aleyhi Bimusa Balatin Atau Seumpama Kubah Di atas Di atas Kuburan Jadi Ditaruhin Kubah Di atas Kuburan Kuburannya Ada Kubahnya Bimusa Balatin Di Kuburan Yang Disabililahkan Jadi Ada orang Punya Duit Banyak Dia Mensedekahkan Tanah Buat Kuburan Buat Siapa Aja Boleh Nguburin Disitu Dia Wakopin Tanah Buat Orang Nguburin Ya Ya Nah itu Ada orang Bangun Kuburan Di atasnya Ditaruhin Kubah Ya Wa'iyah Dan yaitu Musabbalah Ma'tada Ahlul Biladid Dafa' Fi'ah Apa yang Ahli negeri itu Biasa Nguburin Fi'ah Disitu Jadi Orang Orang Kampung Situ Biasa Kalau ada Keluarga Sana Pamili Meninggal Dunia Kuburin Disitu Emang Orang Sudah Sedekahin Disitu Ada Orang Kaya Ya Mensedekahkan Disitu Ada Orang Yang Mampu Mensedekahkan Harta Tanahnya Buat Perkuburan Disitu Kemudian Masyarakat Itu Nguburin Disitu Orifas Luha Yang Diketahui Akan Asalnya Diketahui Ya Keadaannya Itu Dimiliki Lalu Disabilahkan Atau Dia Tanah Mati Dan Mereka Menjadikan Perkuburan Bama Dan Diketahui Orang Yang Mensabilahkan Tahu Siapa Orangnya Bahwasanya Ini Tanah Adalah Tanah Tanah Yang Disabilahkan Untuk Kuburan Aum Mau Kufatin Atau Yang Diwakopkan Itu Tanah Diwakopin Harum Maka Hukum Haram Membangun Disitu Haram Bangun Disitu Bikin Kubah Disitu Haram Bukan Haram Aja Wahudima Ujuban Dan Dirobohkan Hal Keadaannya Wajib Dirobohkan Bangunannya Dirobohin Kubahnya Dirobohin Tidak 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 Peduli Milik Siapa Robohin Ya Harusnya Begini Ini Madhab Kita Syafi'i Lian Lian Iyata Abadu Ba'dan Himakil Maiti Di Anahu Karena Bahwasannya Dia Ya Bangunan Itu Iyata Abadu Bangunan Itu Menjadi Permanen Ba'dan Himakil Maiti Setelah Hancurnya Mait Maitnya Udah Hancur Bangunan Permanen Tidak Rusak Rusak Terusak Dibenerin Lagi Rusak Dibenerin Lagi Makin Kaya Yang punya Makin Bagus Bangunan Padahal Maitnya Udah Udah Hancur Padahal Kalau Mait Udah Hancur Kan Bisa Kuburkan Disitu Lagi Jadi Memang Harus Ada Pentartiban Di Satu Perkuburan Harus Bagaimana Nguburin Ada Orang Kaya Punya Duit Banyak Lalu Beli Kebun Yang Lebar Sedekahkan Kemudian Bikin Aturan Gak Boleh Di Bangun Kalau Mau Kubur Disini Silahkan Siapa Saja Yang Mau Kubur Disini Silahkan Tapi Aturan Mainnya Seperti Ini Gak Boleh Dibangun Gak Boleh Dibangun Cukup Pake Pohon Tanem Oh Nanti Kalau Mau Dibangun Tati Takut Kelupaan Ilang Gampang Sering Sering Ber Ziarah Fafihi Tadiqun Al-Muslimina Bima La Gorada Fihi Fafihi Maka Padanya Ya Maka Padanya Pada Bangunan Itu Tadiqun Tadiqun Dapat Menyanyiakan Al-Muslimina Atas Kaum Muslimin Bima La Gorada Fihi Dapat Dapat Menyanyiakan Atas Orang Orang Mumin Bima Lagor Gabi Dengan Sesuatu Yang Tidak Ada Guna Padanya Gak Gak Guna Nantinya Kesananya Kenapa Karena Jadi Permane Nanti Gak Guna Buat Apa Begitu Dan Juga Kuburan Makin Sempit Bangun Bangun Sini Bangun Sini Bangun Gede Gede Bangun Bangun Makin Sempit Yang Mati Makin Banyak Lokasi Gak Tambah Tambah Yang Mati Tambah Terus Mengumur Dimana Mengumur Dimana Disini Sekali Lagi Saya Katakan Mudah Mudah Omongan Saya Ada Orang Dermawan Yang Punya Harta Banyak Mau Mendermakan Hartanya Beli Sebidang Tanah Yang Luas Lalu Bikin Perkuburan Bikin Perkuburan Wakafin Dengan Aturan Aturan Fikish Tan Ini Satu Peringatan Kemudian Dian Diancuri Setelah Diancuri Maka Dikembalikan Batu-batu Yang Sudah Dikeluarkan Itu Kepada Ahlinya Kepada Yang Punyanya Kasih Orifu Jika Jika Diketahui Siapa Yang Punya Kasih Ini Batu-batu Bangunan Kuburan Kamu Besok-besok Jangan Dikini Lagi Ya Di Besen Atau Dibiarkan Diantara Keduanya Dibiarin Aja Diantara Keduanya Diantara Batu Dan Ahlinya Yang Punyanya Dan Jika Lo Tidak Jika Lo Tidak Diketahui Maka Dia Adalah Harta Yang Hilang Jadi Dia Dianggap Sebagai Harta Hilang Berarti Apa Lukotoh Dan Hukum 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 Sudah Diketahui Hukum 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 Harta Hilang Diketahui Di Dalam Ilmu Fikin Kama Kau Lahu Mada As Abina Harta Hilang Berarti Lukotoh Sampai Begitu Jadi Kita Usahakan Jangan Sampai Kita Punya Kuburan Kalau Tidak Ada Ilat Jangan Dibangun Kecuali Ada Ilat Kalau Ada Ilat Boleh Dibangun Boleh Dibangun Sama Duduk Di Kuburan Tidak Tidak Boleh Kecuali Ada Ilat Ya Nulis Di Atas Ditulis Di Atas Kuburan Menjak Kuburan Kecuali Ada Ilat Boleh Ada Ilat Sebagaimana Telah Mengatakan Akan Dia Oleh Sebagian Sahabat Sahabat Kami Berkata Oleh Guru Kami Azam Zami Berkata Iza Baliyal Maitu Wa Arada Warasatuhu Anil Hijarati Jazadab Numa Amba Kho'iha Iza Baliyal Maitu Apabila Telah Hancur Oleh Maitnya Maitnya Udah Hancur Udah Sekian Tahun Menurut Ahlinya Udah Hancur Udah Seratus Tahun Hancur Latu Mait Wa Arada Warasatuhu Dan Telah Berpaling Ahli Warisnya Anil Ijarati Dari Batu Dari Batunya Itu Jazadab Numa Maka Boleh Menguburkan Mait Bersama Bangunan Bangunan Itu Jadi Bangunannya Di Sekalian Dikubur Itu Boleh Tapi Kalau Sekarang Makin Bagus Ya Duitnya Makin Banyak Jadi Sekali Lagi Seyogyaknya Jangan Dibangun Tapi Ini Jadi Masa Dibangun Di Tempat Perkuburan Sekarang Tempat Kuburan Sekarang Ditempatin Lagi Orang Lagi Allah Makanya Disini Tadi Saya Katakan Harus Ada Bama Orang Kanya Yang Mau Mendermakan Hartanya Dibeli Tanah Luas Kemudian Ada Yang Atur Dengan Aturan Fiki Bener Bener Diatur Sebagaimana Aturan Ilmu Masya Allah Bagus Sekali Ya Kita Perhatikan Kita Lihat Sekarang Jarang Yang Memperhatikan Tentang Kuburan Jarang Yang Memperhatikan Tentang Kuburan Pemerintah Juga Kita Lihat Enggak Jarang Orang Memperhatikan Tentang Kematian Harusnya Diperhatikan Iza Jaratil Adatu Apabila Berjalan Oleh Adatnya Itu Dengan Berpaling Daripadanya Kalau Memang Adatnya Begitu Mereka Tinggalin Aja Enggak Peduli Dengan Itu Kama Fisana Bili Sebagaimana Pada Sanabil Mayang Padi Iya Mayang Mayang Padi Orang Manen Itu Boleh Ngambilnya Apabila Ahlinya Itu Udah Biasa Meninggalkannya Begitu Pula Itu Sama Jadi Ini Dikias Hukumnya Dengan Masalah Mayang Padi Orang Kalau Abis Manen Ditinggalin Lagi Mayang Padinya Oleh Yang Punya Begitu Pula Sama Ini Batu Batu Kuburan Udah Diancurin Ya Diancurin Udah Hancur Mayitnya Tinggal Bangunannya Ya Biasa Udah Kaga Diambil Boleh Diancurin 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 Diancurin